Etapa 4 Tour de Indonesia 2019 dimulai dari alun-alun kota Jember, Jawa Timur dan finis di Paltuding, Pegunungan Ijen, Banyuwangi. Menempuh jarak 150 km, para pembalap berhadapan dengan dua tanjakan. Pertama, Gunung Gumitir yang merupakan perbatasan Jember, Banyuwangi. Lalu 24 km sebelum finis, pembalap kembali ditantang pada tanjakan terjal di Perkebunan Kalibendo hingga Paltuding, Ijen, Banyuwangi. Hasilnya, Metkel Eyop, pembalap Terengganu TSG Cycling Team merangkuh gelar juara etapa 4 dengan waktu tercepat 4 jam 16 menit, komat 33 detik. Disusul Thomas Lebas, pembalap Kinan Cycling Team dan ketiga direbut Amir Koldong-Hagshag, pembalap Taiwan Migi Cycling Team. Pada kelas main umum sementara TDI 2019 etapa 4, Thomas Lebas sukses menggeser posisi Angus Lions dengan merebut jersey hijau. Tak hanya menggeser kembalap Australia, Thomas kembali menyabet jersey biru dengan kategori Raja Tanjakan. Ya, saya melakukan kategori terlebih dahulu pada Panyuwangi Tour de Panyuwangi. Jadi, ya, saya tahu bahwa ini akan sangat, sangat sukar, tapi saya juga tahu bahwa saya, saya tahu bahwa kami mempunyai kesempatan, kami mempunyai kesempatan untuk stage, dan mungkin GC. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang sangat baik dari bawah kategori terlebih dahulu, dan kemudian, saya mempunyai kesempatan. Saya bisa lakukan. Jadi, saya sangat sukar untuk tidak memilih stage, tapi sangat gembira untuk GC. Gwon Chun Huat, asal Trengganu TSG Cycling, sukses mempertahankan jersey kuning dari etapa pertama pada kategori pembalap terbaik Asia. Sedangkan, jersey merah dengan kategori sprinters jatuh kepada Rohan Duploi, asal ProTouch Cycling Team. Kategori pembalap Indonesia terbaik pada etapa empat ini diraih oleh Aiman Cahyadi, asal PGN Road Cycling Team. Rini Taniken, Wandi Yansen, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.